hai oke kita beri tangan buat teman-teman presenya wujib dong berbahasa terima kasih udah bawa kita pada sore hari ini mantap oke wah tadi kita lihat video apa video retret tadi ya saya itu video kapan itu ya kayaknya bukan tahun lalu itu 23 tahun dua tiga tahun lalu eh mungkin dua tahun lalu ya mungkin tahun lalu saya yakin oke teman-teman excited untuk retret ya saya excited banget walaupun kedengerannya agak excited gitu ya cuman excited banget apa saya juga berharap teman-teman jaga-jaga kesehatan selalu jangan sampai satu hari atau dua hari mau retret tontonnya agak demam-demam atau atau pegang pegel gitu ya sehingga jadi ikutan kita cuman ayo ikutan teman-teman ini bener-bener the historical retreat bukan cuman apa namanya tadi bukan cuman fullibook keren gak sih retret kali ini bukan cuman fullibook tapi overbook udah full capacity overbook sudah lewat kapasiti dari kasih dikasih tenggam oke dan ya saya juga berharap teman-teman bukan cuman hanya mau mencari apa Pak Iwan Setiawan tapi mau mau belajar sesuatu yang baru minta apa roh kudus pimpin kita untuk agar retret tahun ini bukan menjadi retret yang biasa-biasa oke kita pulang retret menjadi menjadi apa lebih terang lebih cemerlang lebih mantap karena kiri tepuk lebih mantap ya lebih mantap oke jangan keras-keras nanti nanti berharap ikutan retret lagi patah tulang oke dan saya juga sebelum itu saya juga mau bilang kita udah masuk ke tahun finansial yang baru our new financial year yang baru di tahun 2001 April 2019 yang kemarin jadi saya mau ucapkan ala terima kasih buat terutama buat mana bendahara kita darah kita Oh menjadi sekolah minggu bendahara yang multitas kita dia main bus hari ini abis itu langsung sekolah minggu terima kasih untuk Simon yang udah organis begitu cepat sehingga kita punya annual text return bisa-bisa terselesaikan on time Wow betul-betul tangan ini dan satu juga yang menyenangkan adalah saya nggak lihat jumlahnya tapi ya tapi yang saya lihat amplopnya makin lama makin tebel eh bukan bukan amplopnya maksudnya jumlah amplopnya makin lama dari tahun ke tahun makin tebel makin banyak makin banyak dan waktu untuk saya tanda tangan dan saya mentanda tangan itu makin lama jadi berarti makin banyak teman-teman FJ Wellington yang taat amin Oke untuk itu on behalf of the church saya mau ucapkan apa bukan cuma thank you bukan thank you karena ini ada bukan memberikan buat buat saya kita memberikan buat pekerjaan Tuhan di gereja ini amin glad teman-teman di dalam gereja ini dengan satu hal ketahatan amin dengan ketahatan yang luar biasa dan juga dan dengan generosity nya dan saya hari ini kita bulan-bulan April masih bicara tentang all access ya betul kita masih bicara all access dan satu hal yang saya mau teman-teman bawa pulang hari ini adalah untuk jangan sampai kita semua udah taat semua udah ini tapi bagian memberinya kurang Oke jadi hari ini saya bawa bicara tentang giving Oke Oke dong all access in giving namanya Precious offering Precious offering Oke Oke yang pertama kita baca adit-adit sama-sama ayat yang inti pada sore hari ini saya coba tolong buka Masmur 126 ayat 5-6 Anda buka bahasa Indonesia nya saya di depan pakai King James versionnya karena kata-kata Precious itu ada di King James Version Oke udah dapat katakan amin ya ya kalau baca kalau udah dapet satu dua tiga katanya udah dapet amin katanya saya tungguin malah belum oke deh kalau gitu saya buka deh sama-sama deh eh jangan nanti hai hai hilang tadi saya punya udah dapat tolong bacain Aoli thank you orang-orang yang menabur dengan berdekat air mata akan menyurai dengan corak-corak corak-corak orang yang berjalan lagi dengan menangis sambil menabur ini pasti pulang dengan corak-corak sambil membawa berkas berkasu amin oke saya baca bahasa King James Versionnya day that sow in tears shall reap in jewel semua udah tau ya apa 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 menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-corak semua mau ya oke lalu he that goes forth weeping bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing bringing his sheaves sheaves bahasa bahasa Inggrisnya artinya apa harvest with him oke di sini ada kata kita mau garis bawahnya yaitu precious seed oke teman-teman kalau kita ngomong sesuatu yang berharga sesuatu yang precious itu kita ngomong masing-masing pribadi berbeda-beda betul halo masing-masing pribadi berbeda-beda buat saya ini preses buat kamu belum tentu preses itu buat kamu itu preses belum tentu buat saya adalah suatu yang preses saya masih ingat waktu pertama kali Olin datang ke dua agak ke New Zealand di Auckland saat itu tahun 2000 tahun 2000 atau tahun 1969 di Auckland kita dulu masih masih nyewa satu kamar lalu kita pendek cerita kita hari itu lagi pergi jalan-jalan dia malam sampai kita pergi jalan-jalan lalu begitu pulang kita hari itu nyewa kamar kita lelor kita bilang Denny rumah kita kemalingan Wah akhirnya lumayan kaget kita dua-duanya langsung lari ke kamar oke hari ke kamar kita kan Wah di dalam kamar saya udah apa drawer semua udah di luar semua barang udah di lantai udah udah lumayan 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 apa lumayan berantakan dan lumayan menarik adalah Hai masing-masing mencari barang yang berbeda Oh ya kalau saya begitu dibilang maling langsung secara hari kedalaman saya cari nih sepatu kok lengkap saya cari sepatu selengkap semua oke saya lupa kalau saya harus cari paspor juga gitu kan Mas saya cari paspor apa sepatu saya lalu paspor lalu lalu barang-barang berharga yang lain cuman yang paling pertama adalah paling precious dan ya tentunya Olin nggak mungkin dia cari eh mana sepatu Denny lengkap tapi yang dicari adalah barang yang precious buat dia amin jadi pada hari ini kita ngomong soal duit ya teman-teman Oke sering ada kita mengatakan apa di mana hatimu berada di mana hartamu di mana hartamu berada di mana hartamu berada di situ hatimu berada kebaliknya maaf oke nah jangan sampai duit mengganggu kita oke jadi ada perbedaan antara seed dengan precious seed betul ada perbedaan antara bibit dengan bibit yang berharga oke tadi hampir sama dengan waktu saya belajar bahasa Inggris ada apa ada zaman dulu satu saya ingat ada good lalu habis better dari good apa namanya better lalu yang best best ada yang good better and best lalu juga dia kita dibilang juga ada satu hal bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu diberubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat menggunakan manakah tanda Allah yang apa yang baik apa yang acceptable kepada Allah dan yang sempurna oke dan kita pun juga mengajarkan bahwa ada ada yang acceptable ada yang ada yang good dan ada yang perfect oke apakah teman-teman disini cukup dengan happy dengan acceptable will of God atau mau the good will of God kita bisa mungkin cukup settle the good will of God tapi who wants to have the perfect will of God in your life amin jadi ada yang perfect ada yang good ada yang acceptable juga dengan bibit ada yang ada yang good ada yang better ada yang acceptable ada yang ada yang ada yang ada yang sit yang special tapi bibit yang paling valuable adalah apa precious seat bibit yang berharga tadi bahasa bahasa Inggrisnya kalau saya cek di Google the precious satunya apa a great value not to be wasted or treated callously of great value sesuatu yang sangat berharga dan satu alasan yang membuat bibit ini adalah berharga adalah ada yang menaburnya betul teman-teman ada yang menaburnya dan berjalan maju dikatakan tadi ayat yang pertama apa tadi he that goes forth dia yang bergerak maju dan tetap dan menangis sambil apa menaburkan precious seat shall doubtless come again with rejoicing amin bayangkan teman-teman lagi mungkin dari begitu banyak beban berat begitu banyak problem cuman anda tetap bergerak maju dengan menangis lalu masih tetap menaburkan apa bibit yang yang berharga dan kita mengatakan apa but doubtless artinya apa pasti katakan sama-sama pasti 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 akan datang lagi dengan apa rejoicing yaitu apa suka cita halo halo jadi bibit tersebut tidak hanya menjadi berharga kalau kita hanya pegang betul itu harus di harus di harus di let go harus di lepaskan kalau bibit masih tetap di tanganmu itu nggak akan menjadi bibit yang special pada saat anda let go bibit itu akan menjadi bibit yang berharga oke di akitab ada pernah ada semua tahu cerita di keluaran bahwa musa dikatakan di keluaran 1-2 lalu sahur musa bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu dan Tuhan berkata terima padanya apa halo apa yang Tuhan bilang apakah yang ada di tanganmu apakah yang ada di tanganmu kita mungkin bukan apa bukan orang yang kaya raya kita bukan orang yang mungkin orang yang influential kita mungkin bukan orang yang 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 pinter luar biasa dan tapi kalau Tuhan meminta kita melakukan sesuatu sering nggak kadang-kadang kita seperti musa halo musa juga pernah bilang aku bukan orang yang bisa berapa berkata-kata tapi Tuhan bilang apa apa yang ada di tanganmu lalu bilang apa jawabnya apa tahu oke mungkin buat kita hmm buat kita cuma another tongkat oke another stick tapi buat 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 musa dia yang sudah kehilangan banyak kesempatan mungkin sebelum dia semua cerita musa ya teman-teman pernah tahu The Prince of Egypt udah nonton everyone nonton Prince of Egypt jadi bisa bayangin ya film kartun Prince of Egypt halo asyik jadi dia yang anak di dalam basket lalu ditemukan oleh Putri Firaun lalu dia hidup di dalam keluarga Raja Firaun lalu dia mungkin dengan dengan great lifestyle lifestyle apa of apa seperti apa saya tulis apa nih rich and famous suka nonton Kardashian atau apa saya nggak suka nonton saya nggak tahu Kardashian cuma kayaknya pernah ngeliat kayaknya 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 heboh banget gitu ya kayak saya taunya sih mobilnya bergelimang lalu cincinnya kayaknya saya nggak pernah ngeliat kulitnya banyak-banyakan cincinnya kayaknya the rich and famous apa mungkin musa hidup dalam bergelimpangan harta oke tapi apa dibilang dia kehilangan itu semua dia kehilangan itu semua mungkin hanya dari dia punya posisi dia punya kesempatan hilang betul tapi hanya satu yang dia mungkin masih yang dia masih pegang mungkin tongkat dia dan kita bisa lihat tongkat itu menjadi sesuatu yang precious banget buat buat musa betul mungkin itu satu-satunya lambang yang masih yang masih melekat dengan dia dengan dengan background dia sebelumnya tongkatnya tapi kita tahu persis bahwa dari yang hanya tongkat saja dia melakukan banyak muji satu karena dia bersama precious shit precious apa namanya tongkat dengan Tuhan punya power oke precious shit dengan Tuhan precious shit dengan Tuhan punya power dan kita tahu persis bahwa kalau anda baca di di keluaran bahwa begitu dari sepuluh tulah yang terjadi di kerajaan Mesir dan sering disebut-sebut tongkatnya siapa tongkatnya mu oke apa yang ada di tanganmu Tuhan mau pakai oke jangan jangan kita terlalu khawatir dengan apa yang ada pada kita sehingga kita terlalu memegang rat dan kita tidak let go oke dan kita melihat begitu saat Musa melemparkannya dan melepaskannya dari tangannya dia ada sesuatu yang 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 supernatural terjadi setuju sesuatu yang ini supernatural terjadi dan saya mau ajak teman-teman bahwa kalau kita melepaskan sesuatu yang precious precious kita akan bisa expect sesuatu supernatural terjadi dalam hidup kita amin amin saya dalam karena saya masih pulang pergi Christchurch Wellington Christchurch Christchurch Wellington lalu saya punya waktu dengan apa dengan keluarga semakin apa semakin terbatas lalu makanya setiap kali saya sampai ke Christchurch yang waktu saya berjumpa dengan keluarga makin sangat sangat dikit betul saya cuma punya waktu beberapa jam video call oke dan buat saya my family is my precious itu ada yang punya family keluarga anda tidak precious eh halo waktu dengan keluarga saya sangat precious tapi saya punya komitmen juga untuk namanya apa merenungkan firman tu Tuhan halo anda menganggap suara pada saat pada saat saya sering juga kali pada saat video call sama Olin dengan Sofia yang yang saya baru ingat bahwa kalau waktu saya merenungkan firman saat itu masih kurang dan apa yang saya lakukan apa waktu yang precious tersebut i let go untuk mengejar kebenaran-kebenaran firman betul nggak betul nggak halo nah sehingga sesuatu supernatural pasti terjadi amin saya nggak mungkin nggak lihat saat ini apa tapi I believe something supernatural pasti terjadi oke jadi coba kita lihatkan perhatikan di ayat-ayat yang lain di di buku yang luar biasa ini tentang precious oke lalu di di Amsal 20 ayat 15 mengatakan apa there is gold and multitude of rubies tapi apa lips of knowledge are precious jewels amin ada ada emas dan begitu banyak batu aki kali ini apa sih apa sih rubies apa sih rubies 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 bibir bibir yang berpengetahuan kita kejar pengetahuan akan firman Tuhan adalah sangat berharga di matanya amin teman-teman teman-teman datang ke gereja hari ini hari minggu di luar sana dingin-dingin kemarin malam tidur enak banget ada yang bangun jam 9 eh bangun jam 5 uh bangun jam 5 karena dia kerja kerja ada yang bangun jam 6 ada yang bangun jam 9 oh banyak jam 9 jam 10 saya jam 10 enak banget kan kemarin tidur udah masih gelap-gelap pula gitu ya my apa eh lalu enaknya sore-sore ini kalau ngeliat keluar gitu ya hujan-hujan redup-redup gitu enaknya kita tidur di ruang benar-benar sih ada sebagian kayaknya udah mulai tidur nih disini hehehe 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 tapi anda mau mencari mau mengejam eh kebenaran firman Tuhan hari ini dan buat Tuhan it's precious setuju teman-teman tadi saya dateng disini eh agak early dan saya ketemuan salah satu dari kita disini saya tanya eh kamu pelayanan? eh enggak enggak saya ngerti enggak pelayanan lalu kamu tadi ngebeng ya eh kesini enggak jadi dateng early iya saya bilang saya bilang itu precious banget saya bilang tadi kamu kamu enggak mau telat dateng ke gereja kali ya kamu enggak mau apa yang sampai apa memuji Tuhan earlier gitu ya i think it's precious betul? beri tepuk tangan buat anak itu ya buat orang itu enggak tahu siapa itu bener enggak dia enggak pelayanan dia enggak 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 nebek dia cuma dateng early saya bilang apa ini gitu ya kalau saya masih ada kerjaan gitu sebenernya tapi buat di mata Tuhan it's precious i mean God is good oke apa kita dateng ke gereja hari ini minggu sore tapi keinginan kita untuk mengejar kebenaran firman Tuhan hari ini adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan kita prioritas firmannya di atas segala sesuatu yang menyenangkan buat kita saat ini ada juga quote yang saya baca when you read the Bible the Bible will read you bener ya? bener gak sih? hello? when you read the Bible the Bible will read you banyak gak? seringan kita membaca Bible seakan-akan kita menjadi ada conviction dan kita seakan-akan membaca diri kita betul? dan yang satu lagi yang keren juga nih Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa oke dan jangan lupa juga teman-teman kalau dosa akan juga akan menjauhkan kita dari Al Al kita amin oke mungkin pada saat saya mau video call sama sama apa sama Olin gitu ya bukan bisa dia dosa gitu ya kadang-kadang kadang-kadang iya gak sih jangan sampai video call itu menjauhkan saya dari Al Alkitab gitu dan dia juga lumayan respect banget oke nanti selesai saya baca Alkitab baru kita video call lagi jadi biasanya malam-malam atau sebelum saya ketiduran gitu ya nah jadi sadar teman-teman sesuatu yang menjauhkan kita dari Alkitab itu not always good bener gak sih halo haha ayo buk ayo buk Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa betul ya banyak akhirnya dibilang jauhi dari kesalahan dari apa the the last of your flesh ya gak sih bukan cuma satu masih banyak lagi tapi dosa yang akan menjauhkan kita dari Alkitab kita saya gak bilang facebook adalah dosa saya gak mau bilang tapi kalau itu menjadi Tuhan di hidup kita i think it's something wrong oke kalau seandainya instagram menjadi Tuhan di dalam waktu kita i think it's something wrong oke kalau seandainya apa kesibukan kita dengan dengan pekerjaan dan sehingga kita melupakan waktu bersama Tuhan itu kita gak punya prioritas oke give you precious sesuatu yang berharga yaitu waktu kita untuk apa mengejar apa tadi lips of knowledge knowledge gak bisa sesuatu yang kita anda cuma lihat doang anda bakar lalu anda masukin ke kopi lalu anda minum anda bisa mendapatkan knowledge i don't think so amin anda harus baca oke saat kita mengejar firman Tuhan ya itu berharga di matanya oke dan saya mau saya mau tekankan bahwa kalau anda mengejar lips of knowledge hidup anda akan sukses dan berhasil i guarantee wah setuju kalau anda mengejar lips of knowledge karena sesuatu precious janji-janji Tuhan adalah begitu precious saya akan guarantee hidup anda akan berhasil dan dan berbuah kita akan berbuah amin oke 1 Petrus 1 18 19 saya baca aja amin tadi saya menyadari betul bahwa nafas hidup adalah sesuatu yang precious ya kalau saatnya Tuhan hitung-hitungan sama kita halo kamu gak tahun 2018 sampai 2019 kamu gak taiti kan gak bilang berapa banyak ayatnya dibilang soal taiti eh kamu gak taiti tahun ini tahun ini di tahun financial yang baru ini saya akan hitung-hitungan sama kamu saya gak kasih kamu oksigen nah loh ini cuma puji Tuhan bukan saya Tuhan ya halo puji Tuhan saya bukan Tuhan kalau saya Tuhan saya bisa hitung-hitungan tapi saya juga perlu kasih oke teman-teman dia Tuhan kita punya hak apa tidak untuk minta yang berharga dari kita apakah Tuhan berhak meminta sesuatu yang precious dari kita halo oke karena dia memberi kita darahnya darah anaknya yang tunggal ada satu cerita di ada satu seorang misioneri dia ke India di India di negara yang miskin itu rupanya sesuatu yang common gak tau anda pernah lihat atau gak jadi di pada saat kotak persembahan diedarkan mereka bukan memasukkan huang karena mereka hidup dengan poverty jadi mereka memasukkan beras memasukkan pisang memasukkan apel memasukkan dengan hasil panen mereka ke dalam kotak persembahan dan masing-masing orang punya kotak persembahan lalu ada satu ibu-ibu yang yang kelihatannya dengan baju dekilnya dengan dengan bisa kelihatan dengan kumu dengan dia adalah perempuan yang amat sangat miski dan dia gak punya apa-apa lalu tapi dia mau memberikan sesuatu buat Allah lalu yang akan dia lakukan dalam kotak persembahan dan dia duduk itu kotak persembahan lalu dia bilang Tuhan engkau tahu aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku persembahkan untuk makan pun aku kurang tapi ambil hidupku untuk menjadi kemuliaan buat engkau ambil hidupku yang paling berharga ini untuk menjadi sesuatu yang 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 berharga yang precious untuk untuk mengembalikan untuk kemuliaan amin ada gak teman-teman yang disini yang mau yang mau memberikan eh hidupnya buat Tuhan para sore amin halo ada yang mau saya gak bilang saya masukin karong saya ikut lalu apa ya sesuatu nafas gitu ngambil gitu ya tapi sungguh-sungguh memberikan hidupnya buat Tuhan untuk untuk taat taat sama perintah-perintah Tuhan dalam memberi taat sama perintah-perintah taat sama Tuhan dalam dalam apa dalam soal duit dalam soal uang oke taat sama perintah-perintah Tuhan dalam hal lain-lain yang ditulis di Alkitab oke juga ada satu cerita di keluaran ada di jaman dahulu bahwa itu adalah suatu kebiasaan untuk satu satu keluarga mempersembahkan apa satu korban bakaran betul dan korban bakarannya bisa apa adanya harus yang yang unblemished oke satu keluarga satu korban bersembahan lalu apa yang dilakukan oleh satu orang tokoh di Alkitab satu orang tokoh di Alkitab tanah mulai bergetar lalu kedengaran bunyi seperti kerombolan yang sangat besar ada seribu seribu apa seribu domba dan kambing yang akan dipersembahkan dan tokoh tersebut sekarang namanya siapa mulai dari huruf S S S lalu O iya Solomon oke tau teman-teman mungkin buat kalau buat seorang bisnismen atau seorang yang orang yang mengerti tentang peternakan dia bilang gitu Solomon do something stupid karena dia mempersembahkan bukan cuma satu yang unblemished tapi dia mempersembahkan berapa? seribu teman-teman halo seribu seribu nolnya ada berapa? tiga yakin tiga satu nol 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 ya seribu ekor apa? ekor domba oke lalu lalu apa yang terjadi? dikatakan di 2 Tawarik 1 yang 7 pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Solomon dan berfirman kepadanya dibilang apa? halo baca dong teman-teman mintalah apa yang anda kuberikan kepadamu wow biasanya Tuhan kalau kontak salah satu dari orang di bumi biasanya dia apa? eh can you do something for me? betul apa enggak? halo teman-teman iya enggak? biasanya Tuhan kalau kontak seseorang di bumi zaman dahulu dia biasanya bilang apa? eh tolong sampein ini tolong sampaikan itu tolong lakukan ini tolong lakukan itu tetapi oke pada Solomon dibilang apa? mintalah apa yang anda kuberikan kepadamu halo mungkin business man merasa melihat bahwa seribu ekor domba dan kambing adalah sesuatu bad investment betul? halo bener gak? satu karena itu akan reproduce something yang lebih baik lagi dan dia akan bisa menjadi lebih kaya lagi betul? tapi di Solomon melepaskan sesuatu yang berharga buat dia berharga buat dia adalah mungkin seribu kambing dan domba dan dikatakan apa? malam itu juga keren gak sih? Tuhan moved banget dengan persembahan Solomon Tuhan moved banget sama apa? sama sacrifice-nya dia karena buat Solomon saya yakin seribu domba adalah sesuatu yang berharga lalu bukan cuma itu doang teman-teman kalau kita lihat entah tiga atau dua tahun kemudian Solomon datang yang menyempersebahkan berapa-apa yang gak masuk akal? berapa? seratus dua puluh ribu kambing dan domba halo? ada baca kan? bener? dan berapa lagi? bukan cuma seratus dua puluh ribu kambing dan domba dua belas ribu sapi coba bayang kalau kita pesta tujuh hari teman-teman ada kekulatan kan? seratus tiga puluh ribu bagi tujuh berapa? oke tunggu 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 kita genapin aja biar masuk akal seratus empat puluh ribu deh bagi tujuh berapa? satu hari berapa? dua puluh ribu dua puluh ribu satu hari ada berapa jam? dua puluh empat jam dua puluh empat jam dua puluh empat jam saya empat jam kita istirahat kita gak gak nyembeli kambing domba capek kan ya dua puluh dibagi dua ribu dua puluh ribu ya berarti satu jam seribu kambing gak masuk akal teman-teman ya berarti gak intinya adalah gini buahnya betul? lihat gak teman-teman hanya dari Salomo memberikan sesuatu yang mungkin orang merasa sesuatu yang silly sesuatu yang got a good investment dia serahkan sesuatu yang berharga Tuhan jawab malam itu juga khas mintalah apa yang anda kubilikan kepada anda amin tapi saya berharap sih teman-teman disini apa mungkin abis dari sini nyemplungin semua gajinya selama setahun lalu lalu nunggu nunggu handphone gitu ya mana nih malam ini juga katanya Salomo nih Allah kok gak menampakkan diri nih oke tapi are you with me are you with me saya mau teman-teman pulang mempunyai mempunyai sesuatu yang berharga jangan cuman di keep to yourself sesuatu yang berharga menjadi sesuatu yang berharga kalau kita let let go oke dan yang ilustrasi yang terakhir ilustrasi yang terakhir ada satu cerita juga di India ada satu orang yang amat sangat kait dia datang dengan 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 gajah dengan 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 kart di belakangnya dia datang dengan emas dia datang dengan baju yang mewah dengan permata berlian lalu dia datang lalu dia melihat ada satu orang miskin yang 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 kelaparan tapi dia melihat ada satu periuk nas ada satu periuk yang berisi beras oke lalu si orang kaya ini dia stop di depan orang miskin itu lalu dia dia meminta kepada siapa? orang miskin itu dia bilang berikanlah kepada aku beras yang kau punya lalu si orang miskin ini berkata hei kalau lihat bajunya lu lebih 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 mewah lu lebih punya banyak uang lu datang dengan gajah dan gua sekarang untuk makan saja kekurangan dan lu meminta apa yang punya apa yang gua punya apa yang aku punya ya itu mungkin berasku yang terakhir kalau berasku ini habis i will not eat tonight lalu tapi karena orang ini terlihat serius dia meminta teras tersebut lalu akhirnya orang miskin ini orang gelandangan ini dia mengambil dari tiga apa tiga apa namanya sih tiga tiga grain tiga grain of rice lalu dia kasih ke orang kaya ini lalu orang kaya ini kembali ke dia punya wagonnya kembali ke dia punya apa namanya dia punya keretanya dia mengambil satu kantong emas dia mengambil tiga topik emas lalu dia berikan kepada si orang kaya ini ah siapa orang miskin ini lalu si orang kaya ini dia bilang seandainya kamu memberikan kepadaku semua yang kau punya satu kotak satu kantong beras itu aku akan memberikan satu satu apa satu kantong emas ini untuk buka mari teman-teman saya menjadi suatu renungan buat kita saya pas lagi membaca ilustrasi ini saya cuma satu hal yang saya ngawal sempat kepikir kalau satu hari nanti saya kembali ke rumah bapak oke anda satu hari pasti akan ke rumah bapak kembali itu nanti setelah berian akan kembali sama bapak betapa malang ya betapa apa betapa ironis ya kalau seandainya bapak bilang demikian kalau saja kamu percaya saya ulangnya kalau saja kamu percaya dan tarat kepada aku lihat apa yang aku bisa memberikan kepada kamu lihat apa segala hal-hal yang aku bisa memberikan kepada kamu karena aku adalah raja aku adalah raja yang mempunyai segala hal di dunia ini mintalah dan aku adalah cikgu pancah ya raja Allah yang membeli mencukupkan teman-teman nangkep sobat kita mau mengambil momen yang indah ini kita mau merenungkan kembali ayat-ayat firman Tuhan mengatakan apa mereka yang so in tears mereka yang menabur dengan air mata akan meruai dengan suka cinta dia yang bergerak maju menangis dan menaburkan the precious seed art kitab mengatakan apa tadi art kitab mengatakan shall doubtless come again with rejoice shall doubtless doubtless adalah kepastian tidak ada doubt yang ada adalah pasti akan kembali dengan yang suka cinta saya yakin teman-teman semua disini mau perjalanan rohaninya mau perjalanan selama kita jadi orang-orang kristian disini gak mau menjadi anak-anak kristian yang yang kembali berkurangan berkurangan kita menjadi orang-orang kristian yang gak punya faith mari kita taruhkan in action sekarang belum telat sekarang baru minggu pertama di bulan April saya mau berdoa spesifikly untuk teman-teman yang sudah tahan di tahun lalu dalam memberikan titiknya tapi saya juga mau berdoa buat teman-teman yang akan memberi titik satu hal yang saya mau tekankan bahwa our church don't need your money saya ulang our church don't need your money our church want to see you obey gereja kita mau melihat setiap anak-anak disitu bukan yang hanya sudah bekerja menghasilkan duit ratusan ribu atau puluhan ribu tapi dari hal-hal yang kecil dari mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kecil karena Tuhan melihat bahwa kalau kamu taat dalam hal-hal yang kecil aku akan memberikan kau hal-hal yang besar kalau kita taat dari titing hal-hal yang kecil dari income kita yang kecil tapi kita tetap memberi taat kita memberi titing memberi first fruit you will see that your life will be a fruitful life your life will be a will a conquering life tidak ada satu pun hal yang bisa mengambat kita kita bisa melihat dari perjalanan Salomo kita bisa melihat dari Musa kita bisa melihat dari toko-toko Alkitab banyak lagi dan suatu hari saya berharap ada tertulis tentang anda ada tertulis tentang anda dan saya hidup berkemenangan hidup berkelipahan hidup berkepastian karena satu hal kita tanah terima kasih Tuhan terima kasih Bapu ajar kami Bapu melalui melepaskan sesuatu yang paling harga buat kami melepaskan sesuatu yang mungkin kami pegang erat seakan-akan itu menjadi suatu malah dalam hidup kami mungkin saat ini beberapa dari kami mungkin khawatir dalam melakukan suatu komitmen dalam bentuk titing atau perkubungan tapi kami melihat ya Tuhan dari begitu banyak cerita di ala kita Anda Anda adalah Jehova Jireh nama engkau Jehova Jireh berarti sesuatu yang kuat sesuatu yang hebat sesuatu yang hebat Anda terima kasih Bapu mari kita bangkit ke diri terima kasih Tuhan